semua bagian bayi kita seorang dokter asal Kabupaten Lutara, Sulawesi Selatan meluncurkan inovasi dalam menangani bayi berat badan lahir rendah atau BBRL metode yang ditawarkan cukup unik karena hanya mengandalkan sentuhan pijat ia mampu memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang bayi tercatat ada 26 bayi berhasil alami peningkatan berat badan antar 100 hingga 200 gram per bulan seperti inilah suasana para bidan di puskesmas kecamatan Tanah Lili dalam mengatasi bayi berat badan lahir rendah dengan menggunakan jari jomari yang lembut satu persatu bayi diterapi dengan sentuhan pijat untuk meningkatkan refleks isap asi pada bayi proses pemijatan dilakukan dengan profesional jika pada saat pemijatan bayi tiba-tiba menangis maka proses pijat dihentikan para bidan juga diwajibkan mampu menenangkan sang bayi inovasi yang diberi nama Kejar Stunting ini pertama kali digagas oleh Dr. Nisma Kepala Puskesmas Tanah Lili sejak tahun 2019 lalu motivasi saya untuk melakukan inovasi dari Kejar Stunting ini dimana pada tahun 2020 ada kasus sebanyak 26 itu bayi yang mengalami BBRR atau berat badan lahir rendah kemudian ada pun tujuan dari inovasi saya ini yaitu bagaimana meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi-bayi yang BBRR atau berat badan lahir rendah tapi biasa juga disebut dengan Stunting ada pun dampak dari inovasi Kejar Stunting ini kita ketahui pada tahun 2020 bayi yang lahir dengan BBRR atau berat badan lahir rendah itu sebanyak 26 kasus dan rata-rata mengalami peningkatan berat badan itu 100-200 gram itu sebanyak 23 orang kemudian pada tahun 2021 itu kasus BBRR sebanyak 17 orang dan alhamdulillah semuanya mengalami peningkatan berat badan berat badan yang membedakan antara pijat tradisional dengan yang dilatihkan oleh prodisi seperti yang berbedaannya kalau pijat inovasi saya ini kami khususnya melakukan pemijatan pada bayi-bayi yang BBRR beda mungkin kalau pemijatan di luar sana yang melakukan pemijatan pada bayi-bayi sehat nah inovasi kami ini bagaimana bayi-bayi yang berat badan lahir rendah ini bisa mengalami peningkatan berat badan dan tidak mengalami faktor resiko dari Stunting karena kita ketahui sendiri bayi yang lahir dengan BBRR itu faktor resikonya ke Stunting dan di inovasi saya ini di inovasi kami ini ini kegiatannya dilaksanakan oleh semua bidan di wilayah kerja puskesmas tanah diri ide ini pertama kali muncul sebagai keprihatinan terhadap tingginya angka kelahiran bayi dengan berat badan rendah inovasi ini telah diimplementasikan di 10 desa yang ada di kecamatan Tanah Lili Kabupaten Luhu Utara dari 26 bayi yang lahir dengan gejala Stunting rata-rata alami peningkatan berat badan antar 100 hingga 200 gram setiap bulan pasca pijat para orang tua bayi sangat mengapresiasi inovasi ini karena berdampak positif pada bayi inovasi ini juga memberikan pengetahuan lebih bagi orang tua dalam merawat dan menjaga tumbuh kembang sang buah hati selain dilakukan oleh bidan kelas bijat bayi risiko stunting juga bisa dilakukan oleh para ibu secara mandiri namun terlebih dahulu mereka dibekali pelatihan khusus dari pihak puskesmas sementara itu Bupati Luhu Utara Indah Putri sangat mengapresiasi inovasi tersebut pihaknya akan memberikan perhatian khusus dan berharap inovasi ini dapat berkembang hingga seantero negeri selamat menikmati